Hai Sobat Minko Oke, hari ini ada yang berbeda Karena aku gak isi acara poncom ya Atau podcast poncom Sekarang, Minko sedang ada di MediCast Minko Edukasi Kesehatan Podcast Terima kasih Hari ini, Minko mau panggilin ya Partner Minko Yang sebenarnya kita bakal membahas seputar kesehatan ya Sobat Minko kali ini Langsung aja ada Ega Nah Sobat Minko, mungkin kamu bisa perkenal atau say hi dulu sama Sobat Minko di rumah Hai Sobat Minko, apa kabarnya nih semuanya? Semoga baik-baik selalu Kali ini, ini edisi pertama di MediCast ya Acara pertama yang benar kita bakal membahas seputar kesehatan Kira-kira kita bakal membahas apa ya Membahas-bahas apa juga Kayaknya seri nih kak kalau kita bahas tentang zat besi Wah, zat besi Pernah dengar gak kira-kira sebagainya kok Apa sih itu zat besi? Kenapa zat besi itu diperlukan untuk kita sebagai manusia? Hmm, penasaran banget kan? Makanya sampai sampai habis video ini Ya gue, gimana kabarnya? Alhamdulillah Baik ya? Alhamdulillah 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 Ya, pokoknya alhamdulillah kabarnya baik ya Gak selalu kan pastinya Ya, kesehatan juga perlu kan Di pesan-pesan zat besi gini sobat MediCast Tapi ada hubungannya gak sih kira-kira di nama zat besi? Dan salah zat besi Gak ada Kayaknya gak ada ya Tapi gak tau nih kita belum ada jawabannya Tapi kita gak bahas itu sobat MediCast Karena kita mau membahas tentang Masalah zat besi Itu ibu hamil Oh iya nih Biasanya kan emang kalo ibu hamil itu Harus memperhatikan banyak asipan Banyak gigi yang perlu diperhatikan Karena kan di dalam diri-dia-dia tuh Bukan hanya ada diri-dia doang Tapi ada juga calon bayi Atau calon anak dari si ibu tersebut Yang harus kita jaga sampai melahirkan Gitu kan sobat MediCast Nah sebab itu nih Karena kita ngebahas tentang zat besi untuk ibu hamil Ini penting banget buat kamu Mungkin para sobat MediCast Lagi hamil nih kan Tunggu kenapa diperlukan Dan kenapa anak pediCast Coba bisa dijalankan Jadi sebenernya Kalo zat besi itu Kita butuhin itu Bukan pas hamil aja nih kak Oh bener Karena kita harus merasa kesegahan Dari saat kita ngasih jadi remaja Iya umur kita ini Aku masih remaja banget 11 tahun Nah jadi biasanya kalo Anak-anak SMA suka dikasih Pil sama Ketiri yang diseratakan Oh gitu Bener bener Nah itu juga Merupakan salah satu upaya pemerintah Untuk Meminimalisir angka aneminya saat melakukan Oh gitu Nah aneminya ini terjadi itu Karena tadi kurangnya zat besi tadi Oh pantesan Kenapa kita harus diperlukan zat besi Sebelum kita Apa namanya hamil Ataupun punya anak Ibaratnya gitu kan Oh karena Darah yang bakalan diserap sama anak Kita pun juga banyak ya nantinya gitu kan Iya Lalu sebel itu kita Perlukan namanya Memperhatikan zat besi Sebelum kita Hamil Dan bertular Gadi Oh ternyata gitu Sobat inginkan Kira-kira dari umur berapa sih Harus kita memperhatikan Sebenernya kalau Kita ya Sebagai wanita itu Harus bersiapkan Memang dari segini mungkin Untuk umur berapanya Itu tuh Harus semisal mungkin itu Dari Secepatnya kita sadar gitu Oh secepatnya kita sadar Iya Jadi Kalau misalnya Di SMA itu kan Sudah dibuka Sebenernya tapi dari SMP itu Kita juga Sudah Sudah Karena Kita nantinya Akan jadi bekal Untuk anak kita Nah Kita itu Sebagai generasi Yang nantinya Akan melanjutkan generasi Generasi selanjutnya Oh Nah pentingnya Untuk mendukung Tadi Generasi kita selanjutnya Kalau kita nyambis kurang Nanti Ke anak kita Jadi PR Dari Nyakab gua kurang Gua harus menurut game Ternyata dia gak berhasil mengin Otomatis saat dia punya anak Akan kayak gitu lagi Dan Generasi selanjutnya Akan mengalami hal itu Oh Soalnya gitu Makanya kita harus Sudah di Ya Ya Pokoknya dari masa-masa remaja nih Sobat minggu Ataupun kamu yang punya anak Masa remaja Sepertinya harus diperhatikan lagi Masalah zat besinya ya Dan yang pastinya nih Tadi kan poin utama kita adalah Manfaat zat besi untuk ibu hamil Gitu kan Kayaknya langsung kita pulas aja nih Secara langsung gak sih Apa aja tuh gak Manfaat zat besi untuk ibu hamil Nih Ini ngobrol-ngobrol santai aja Kak Ya santai aja Maksudnya punya ujian ya Soalnya Jadi manfaat zat besi buat ibu hamil itu tadi Mencegah adanya anemia penghamilan Selanjutnya juga itu mencegah berat badan bayi lahir kita Berat badan bayi kita saat lahir itu rendah Atau yang biasa dikenal dengan BBLM Kemudian juga itu mencegah adanya pendarahan pasca persalinan Serta infeksi dan juga shock bahkan hingga kematian ibu nih Kak Oh ternyata manfaatnya tuh banyak banget ya gak sih Bisa kali ya kita bahas dari poin utama dulu tuh Emang berapa sih jumlah zat besi yang diperlukan ibu hamil nih Untuk mencegah anemia Ibu hamil sendiri pada trimester ke 2 dan ke 3 itu Harus memperlukan diperlukan gas bayonnya Kak Sekaligus dia melakukan peningkatan nih Kak Mungkin gak 9 mg zat besi per harinya Nah untuk perempuan sendiri usia 19 sampai 29 tahun Membutuhkan 18 mg per harinya untuk asupan zat besi nikah Oh gitu Jadi ketika masa pamilan ditambah 9 mg lagi Jadi kita pamilan tambah 9 Itu hanya 27 mg yang harus kita penuhi zat besinya dalam sehari Ya Cantep ya Kak Untuk zat besi yang penambahan 9 mg tadi Itu biasanya dibutuhkan pada saat memasuki trimester ke 2 dan trimester ke 3 Oh gitu Berarti di semester pertama kita masih 18 mg ya Kak Hmm gitu Udah sempat ikon Cepet Dan ini juga udah menurut angka mencoba pandisi dari Kementerian Kesehatan Indonesia Dan lagi manfaat yang kedua yaitu Yaitu mencegah barat badan bayi lahir lu Jadi gini Kak Kalau saat mengalami saat kehamilan Saat ibu hamil Sebenernya ibu hamil ini sudah pasti mengalami namanya peningkatan kebutuhan zat besi Oke Baik dari segi karbohidrat, protein, lempak dan sebagainya Termasuk dengan vitamin Dengan vitamin dan juga mineral Nah jemput sini kan termasuk mineral nih Yaitu harus dipenuhi tadi Untuk memenuhi Oh nggak, tata-tata yang nggak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Kelakanggilan ini maksudnya kemarfaat Nah jadi saat ibu mengalami sedang masa kehamilan Biasanya ibu itu membutuhkan 2 kali 2 kali lebih banyak nih dari kebutuhan dia yang biasanya Kayak vitamin dan mineral itu juga harus mengalami peningkatan Seperti zat besi tadi, karena nantinya ini untuk mencegah anemia kehamilan Karena saat kehamilan ini, ibu-ibu kan gak cuma sendiri tuh Jadi ada adik yang harus, yang butuh juga sepan gizi Jadi gimana caranya si ibu ini harus menjaga kebutuhan gizinya untuk memenuhi dia dan juga kalor bayinya Yang ketiga manfaatnya apa? Manfaatnya ketiga tadi menjaga adanya pendarahan pas kelahiran Kayak kita tahu ya, kalau orang kelahiran itu kan pasti akan mengeluarkan darah yang banyak Nah, pendarahan ini bisa terjadi pada ibu hamil yang kekurangan darah tadi Atau mengalami anemia kehamilan Oh iya tadi aku lupa yang nampain, kalau anemia kehamilan itu dia ditandai dengan ibu yang wajahnya itu rusuh, pucat Jadi itu gak pengema dan mudah pingsan Oh gitu, jadi emang tandanya itu juga nampil berbeda sama orang yang anemia juga ya kan Anemia pada umumnya gitu tadi, tanda-tandanya kan Kita lanjut lagi ke manfaat satunya, yang terakhir nih ya Apa itu tadi? Tadi bisa menyebabkan kematian pada ibu Ini sangat seram sekali, makanya penting banget zat besi ya sobat Miko Jadi zat besi itu kan juga melukung pertumbuhan dari prasenta ibu waktu lagi hamil tuh Nah terus kemudian adanya pendarahan tadi itu bisa menyebabkan kematian Karena terlalu banyak darah yang keluar dari tubuh Oh gitu, berarti emang asupan zat besi ini sangat penting sekali Aku udah penggaris dulu tadi berkali-kali ngomong ya Asupan zat besi sangat penting sekali Sangat penting sekali untuk ibu hamil dan sobat Miko Karena emang manfaatnya salah satunya kan berhubungan sama darah Apalagi kita sebagai manusia membutuhkan sekali yang namanya darah yang hasil yang sampai terkurangat Tapi kita udah ngebahas manfaat-manfaatnya gitu Tapi sobat Miko di rumah nih penasaran banget Dari mana sih kita bisa mendapatkan zat besi, makanan seperti apa yang boleh Dan kita harus konsumsi yang ada zat besinya tuh kayak gimana? Nih kita bahas Oke, jadi yang pertama itu biasanya zat besi banyak dipenuhkan pada makanan-makanan protein ke wangi Kayak di dalam hati, terus di dalam daging merah Kemudian kalau dari nabati, dari sayur-sayuran itu ada dari daun-daun yang warnanya hijau tua Hmm gitu Terus kayak yang kita semakanan itu bayung ya guys Oh bayung itu juga banyak dari bernyata-bernyata ya Oh berarti kan itu bahan-bahan atau ya makanan ya Ternyata kan ya bahan-bahan makanan yang mudah untuk tidak makan Mungkin bisa jadi makanan tambahan kamu di saat kamil Ataupun tadi ya dari remaja juga udah bisa konsumsi makanan-makanan tersebut Dimana tuh caranya tuh zat besi tercerang di waktu kita dari makanan tersebut tadi dulu Jadi di dalam makanan zat besi itu bagi mereka ada zat besi hem dan non-hem Dimana nanti ketika dia masuk ke dalam sistem pencanaan kita Dia akan berbagi kembali nih Ada zat besi ferro dan zat besi ferri Jadi kalau dia udah turunnya ferro Dia akan lebih mudah diserang kalau itu Tapi kalau udah ada serang-serang tubuh Dan tubuh tersebut akan menghasilkan kadar hemoglobin dalam darah Nah kadar hemoglobin dalam darah ini Dia nantinya berfungsi menjadi alat takut nih Jadi si apa ya supirnya nih Sumpirnya nih Di tubuh kita kan selesai kita kan butuh nih Nah nanti si hemoglobin ini yang anterin nih Dia butuh ini Dia butuh ini Dia butuh yang kita anter Oksigen Jadi dia kalau misalnya Kita kan dalam beraktifitasnya Kita kan membutuhkan yang namanya energi bak Nah energi ini Kita citain juga Karena ada langsung oksigen Nah oksigen siapa yang bawa ya? Oh gitu badai Berarti emang pengaruh zat besi untuk tubuh itu sangat penting banget ya Soalnya karena emang hemoglobin itu tadi Yang udah apa namanya Yang udah selesai sama zat besi tadi Yang akhirnya akan berfungsi untuk tadi Mengangkut Dan segala macam ke dalam tubuh kita gitu ya kan Aduh sobat minko Kita dari A sampai Z banget Yang ngebasu kita memanfaat zat besi untuk tubuh namil Jadi sobat minko tuh Di rumah mungkin bisa memperhatikan lagi Iya gak sih Masih ya Harus sih Harus Harus Kembali tidak lagi zat besi yang masuk ke dalam tubuh Dan untuk ibu hamil Membutuhkan 9 mg zat besi Selama masa kehamilan Nah bener nih Jadi misalnya kita hamil pada usia 19-29 tahun Butuhan zat besi kita kan 18 mg nih kak Terus kita hamil di trimester ke 2 atau trimester ke 3 Nah kita membutuhkan penambahan 9 mg lagi Dari zat besi yang kita butuhkan sebelumnya Jadi dari 18 mg tadi menjadi 27 mg per hari Tengah 10 mg itu penambahannya ya Gitu sobat minko Jadi buat sobat minko Harus banget sih Bukan sebagi sekali lagi ya Mengantikan yang namanya Kebutuhan zat besi Karena ini juga berguna untuk Sebagai ibunya Ataupun anaknya nanti Bisa tulis di komen Nanti kita bakal jawab di Menkes Go edukasi kesehatan podcast Oke see you sobat Bye Bye